. Mantan Kapolda Sumatera Barat sekaligus terdakwa kasus peredaran sabu, Teddy Minahasa difonis hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan tinggi Jakarta Barat. Hakim menyebut Teddy Minahasa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan ibukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan yaitu perbuatan Teddy, tidak mengakui perbuatannya, menyangkal perbuatannya dan berbelit memberikan keterangan, menikmati keuntungan dalam penjualan narkotika jenis sabu, tidak mencerminkan aparat penegak hukum dengan baik. Perbuatan terdakwa telah mengkhianati perintah presiden dalam menindak narkoba, dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Sementara hal yang meringankan Teddy Minahasa diantaranya belum pernah dihukum dan terdakwa banyak mendapat penghargaan. Terima kasih telah menonton!